Oke selamat datang di channel Taman Ciklapadi Ini kita menjelaskan Cara membuat ponce kelapa Ini proses pertama seperti ini Pohon kelapa didirikan seperti ini Maka nanti Kelapanya, batoknya itu Adanya di bawah Ini langsung nanti Saya berusaha Batoknya itu agar tidak Lepas nanti mau saya ganjel Batu di bawahnya Tonton video sampai selesai Ini kita bongkar dulu Untuk polybagnya Ataupun ini kita pakai karung Seperti ini Jadi ini kita tanam dari kecil Sampai Sabutnya itu terkupas seperti ini Karena nanamnya sudah lama Ini mudah Dikupasnya Jadi kita Bentuk itu bisa Macam-macam bentuk Sesuai selera masing-masing Karena seni itu Pasti berbeda Apalagi tanaman itu Makhluk hidup Jadi kalau berbeda itu 100% itu tidak ada yang sama Oke Seperti ini Jadi ini kita Tanam di pot ceper Kita berusaha untuk agar lebih Indah lagi Nantinya Ya pada suatu pertumbuhan berikutnya Lalu ini mau kita tanam di pot Bonsai Pot ceper seperti ini Untuk potnya nanti juga Jenis pot ini banyak sekali Disesuaikan dengan selera Masing-masing Karena juga Pot yang bagus itu Harganya juga Lebih mahal Maka Disesuaikan juga Dengan kemampuan Masing-masing Lalu dimasukkan Di tengah ini Batunya ini Nanti setelah disiram Batu alamnya ini Juga kelihatan Ataupun batu Karang itu Dan Kelapa itu Batunya di atas itu Tidak akan lepas Ya seperti ini Jadi Kita tanam Dengan media Tanah Merah Campur pupuk kandang Sekam Agar gembur Lalu Proses berikutnya Batang-batang ini Dikurangin saja Agar nanti Pertumbuhan Berikutnya itu Lebih kerdil Namun Tetap sehat Jadi pertumbuhan itu Lebih kecil Karena Media tanamnya itu Terbatas Nampun Kalau dirawat dengan baik Biarpun daunnya itu Kecil Nanti bisa melengkung Dan Tetap Subur Ya disini Untuk batang Batang yang sudah Tua Waktu kita tanam itu Dikurangin saja Itu Satu Agar mempercepat Pertumbuhan daun muda Kedua Agar Tidak terlalu Goyang angin Lalu selaput Yang di batangnya Itu juga secara bertahap Itu dibersihkan Kalau ini Dibersihkan Nanti Cepat Dia itu Membuka Batang daun Mudanya Ya jadi Untuk proses Pertumbuhan itu Seiring Dengan waktu Karena Ini adalah Makhluk hidup Jadi tidak langsung Jadi Untuk agar Media tanam itu awet Dan kelihatan bersih Itu kalau disiram Tidak keluar Media tanamnya itu Bisa ditambah Batu alam Batu koral Seperti ini Itu akan kelihatan bersih Dan media tanamnya itu Awet Ya jadi Seperti ini Selesai ditanam itu Dipastikan disiram Yang cukup Untuk kita Membuat bonsai Bentuknya Macam-macam Terima kasih telah menonton